ya kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi ya di video kali ini gua bakal bermain game soul and reload it lagi seperti biasa seperti video gua sebelumnya Oke untuk kalian semua apa kabar semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan dari segala macam marabaya yang melanda dunia saat ini Oke kembali lagi bersama saya di game soul and kali ini seperti biasa udah ada event baru ya yaitu event solbon ya event solbon dari sorry banget gue baru bikin videonya hari kedua event solbon hari ketiga kedua nih kedua ya karena di hari pertama event solbon gua ini ya ada kesibukan jadi gua enggak enggak bikin dari pertama gitu tapi ya kalau kalian masih bingung cara buka solbon chest misalnya Bang cara buka solbon chest gimana kalian bisa lihat aja di video gua yang sebelumnya ya yang ngebahas tentang solbon chest itu udah sering banget gue bahas jadi misalnya ada nanya Bang ini worth it gasolbon chest buat dibuka ini worth it banget ya sampai 75 kali kalian buka ya solbon chest sama extended bone chest dodonya harus kalian buka juga wajib ya setiap event solbon biar kalian enggak ketinggalan BP ya bukan enggak ketinggalan ini pada kalian biar enggak ketinggalan BP cuy biar kalian BP nya bisa ngejar gitu kan kalian kalau mau BP tinggi ini salah satunya solbon ya nanti dilet game tuh solbon kita yang menentukan sama skin sama satu lagi mertar hop ya oke di sini ada solbon chest di hari ini gua belum beli sih hari ini gua belum beli tuh jadi gua mau beli aja jadi setiap harinya kalau kalian yang belum tahu itu belinya belinya 18 ya tapi kecuali di hari pertama di hari pertama kalian belinya 36 ya eh 30 iya 36 38 ya 36 ya 36 kalian beli di hari pertama ya soalnya sebelum jam 7 sama sudah jam 7 gitu cuy Nikit gua udah beli 18 tadi ya dapat reward dapat Domestone lumayan jangan lupa juga beli ini standard ya 25 setiap harinya 25 di hari pertama udah beli 50 ya harusnya sih sama beli itu cuy tadi belinya solbis expedition ya kita jangan lupa beli solbis expedition setiap harinya buat apa Bang buat farming diamond di attack of M buat farming diamond di solbis ya solbis forest gitu solbis invasion Oke lanjut tadi udah ya beli solbon chestnya nah gua hari ini mau ngebahas ini cuy apa perbedaan solbon merah solbon solbon oranye sama solbon kuning ya soalnya masih ada nanya di kolom komentar jadi gua bahas aja perbedaan diantara ketiga solbon itu ya lanjut di time limited cell yang harus kita beli adalah ini cuy satu ada domstone eh spirit swords dua ada domstone tiga ada devil spider keempat ada extended bond dua ini ya yang kuning sama yang hijau merah jadi kalian beli lima item ini ya wajib ya lima item wajib ini wajib dibeli setiap ada event solbon cuy dan kalian kalau mau nambah solbon merah kalian bisa beli aja di sini cuman gua nggak beli soalnya ya diamond gua minim ya jadi gua nggak beli perbedaan dari solbon ya kita mau ngebahas ke perbedaan dari solbon tadi tuh gua sebenernya mau upgrade upgrade dulu ya teman nggak apa-apa deh lanjut aja nah disini di hero DPS enggak sih di hero utama gua semuanya gua pakai solbon merah kenapa alasan gua pakai solbon merah gitu karena solbon merah itu dia dapet semua atribut yang kita butuhin gitu misalnya dapet atribut attack dapet atribut defense dapet atribut damage reduction head speed sama damage dan speed yang penting tuh speed sih gua gua sebenernya sih kenapa gua pakai solbon merah gitu di main hero utama dan di semua hero gua sih gua pakai solbon merah sih gua usahain karena itu dia mencakup semua atribut gitu jadi nggak apa ya nggak satu atribut doang gitu kan kalau yang kuning kita bisa baca nih yang kuning ya kita cari yang kuning nah disini ini yang kuning kalian bisa lihat kita buka di sini ya Nah yang kuning itu khusus HP dan defense ya HP dan defense jadi bisa dipakai di hero healer atau enggak hero defense kalian ini solbon kuning nah itu dia nggak dapet attack nggak dapet dia nggak dapet attack sama nggak dapet speed gitu jadi gua kurang suka kenapa ya nggak dapet semua atribut kalau gua ya ini kalau gua tapi kalau bang gue pengen pakai yang kuning ya terserah itu balik lagi ya kalau gua sih pakenya merah karena dia dapat semua atribut gitu dia dapet at speed juga yang gue incert sih sebenernya at speednya ya jadi speed tuh ngaruh di battle juga sih jadi gua ngambil di solbon juga makanya gua pakai merah gitu cuman di support ini gua masih pakai yang kuning buat healer nah itu kenapa yang kuning itu pokoknya dia cuman fokus keat speed sama defense dia nggak dapet attack nggak dapet speed ya itu nah itu ya kalau yang kuning inget ya HP sama defense jadi kalian bisa pakai di healer atau enggak kalian bisa pakai di tank ya itu ya antara dua itu ya Nah terus kalau yang oran ya yang oran nah yang oran kita bisa baca juga nah kalau yang oran dia dapet attack dapet HP dapet defense dia dapet semua atribut ya semua atribut kecuali di at speed nah disini ini sebenernya yang defense ini eh yang oran ini ini oran kan ya yang oran itu dia sebenernya atributnya sama sama kayak merah ya cuman dia nggak ada speed doang dan lebih gedean yang merah lebih gedean yang merah gitu apa yang gede bang nah persenannya lebih gedean yang merah kita bisa bandingin di sini dia dapet attack 20% di SS plus nya ya SS plus itu kalau udah di fusion ya kalau yang merah nih kalau yang merah dia dapet 20 eh dia dapet 30% attack cuy bedanya 10% itu lumayan kan nah dibanding kalian pakai yang oran dibandingkan kalian pakai langsung yang merah itu atributnya sama cuman persenannya beda jauh gitu sih terus dia dapet speed juga kayak gitu sih perbedaannya ya yang jadi kalian bisa pilih-pilih aja mana soulbone yang bagus menurut kalian gitu tapi kalau gua sih tetap pakai merah ya alesan gua ya spd sih sebenernya spd dan atributnya juga lebih gede nambahnya kayak gitu cuy gitu sih singkatnya kalau buat soulbone ya soulbone itu kayak gitu singkatnya jadi buat kalian yang mau ini soulbone ya yang mau apa namanya ngebuild soulbone merah sih udah paling bagus merah aja oke ini kita ini dulu terus selanjutnya gua mau eh apa namanya ini cuy mau upgrade ya mau upgrade ini oke 38 ya butuh 35 oke kita upgrade dulu ini udah bintang empat ya kita ke bintang empatin karena nanti gua persiapan bibidong ini gua ganti kuning-kuning ya karena yang ini udah lumayan ini udah mau bintang lima sih sedikit lagi masih panjang sih cuman bentar gua mau kuning-kuningin dulu aja oke lanjut upgrade apa lagi ya ini nanti aja deh udah sih gua mau upgrade itu aja sih Oke sisanya kita battle aja kali ya udah nambah 7 juta BP tambah 3 juta jadi di video ini gua nambah 10 juta BPN lah 10 juta lebih lah lumayan ya buat nambah BP main disini aja Marty out soul turnamen cuy Oke line up kayak biasa lah lineup gua kayak gini aja Oh ini kita pakai ini aja deh Angel xanrensu sip formasi gua gitu oke udah ada di ini udah gamenya Medicare mistery Millennial Space Nah ini kalian jangan lupa ya Sek Martial Soul Tournament ini Wajib banget sih Buat sek kalian kan Terus Tyron Nest juga Jangan lupa cuy Itu buat kalian di clan tuh Lumayan reward akhirnya tuh gede banget Tyron Nest ya Jadi setiap hari sih gue saranin Tyron Nest ikut sih Reward akhirnya tuh gede banget Bisa 6000 Diamondan Kalo kalian ranknya bagus Ini kita cepetin aja guys Oke nice ya Mantep banget cuy Oke udah Martial Soul Tournament Mungkin segitu aja kali ya videonya Gue gak bikin video panjang-panjang sih Cuma mau bahas Soulbound Merah Kuning Oren doang Oke Makasih banget yang udah nonton sampe akhir Untuk kalian jangan lupa untuk di like share Comment dan di subscribe ke channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian dapat merima pengetahuan terbaru dari channel ini Saya Raffir Zaldi Pembantu diri Goodbye Salam Gamers Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax